Kita mulai masuk masalah program linier ya Ada beberapa masalah Yang pertama terkait masalah ekonomi Disini ada soal Es krim rasa coklat yang harga belinya 9.000 Dijual dengan harga 9.500 per batang Sedangkan es krim rasa stroberi Yang harga belinya 10.000 Dijual dengan harga 11.000 per batang Seorang pedagang es krim keliling Punya imodal 2.350.000 Dan gerobaknya dapat menampung Paling banyak 250 batang Es krim rasa coklat dan stroberi Berapakah keuntungan maksimum Yang dapat diberi oleh pedagang tersebut Harus dibahami dulu Bagaimana cara merancang modal matematikanya Agar lebih mudah Bisa kita buat tabel Untuk membantu saja Misalnya disini es krim Coklat Es krim coklat Coklat itu kita misalkan Dengan variable X Sedangkan Sedangkan strawberry Kita misalkan dengan variable Y Lalu kita buat tabel Untuk mempermudah Membuat modal matematikanya nanti Nah disini ada X sebagai es krim coklat dan Y Strawberry Lalu disini totalnya Tadi kan totalnya ada Yang bisa ditampung 250 Kemudian ini ada Harga beli es krim coklat 9.000 Harga Harga jualnya 9.500 Sehingga keuntungannya kan 500 Kemudian Strawberry Harga belinya 10.000 Harga jualnya 11.000 Sehingga keuntungannya 1.000 Lalu modalnya itu 2.350.000 Kita buat dulu Modal matematikanya disini Karena maksimal 250 Maka Kalimatnya dalam matematika itu kan Kurang dari sama dengan 250 Lalu ada Yang ini ya 9.000 Harga beli 9.000 X Ditambah 1.000 Y Itu kurang dari sama dengan 2.350.000 Kita bisa menyederhanakan Bentuk yang kedua Dengan dibagi 1.000 Agar angkanya lebih sederhana saja 10 Y Kurang dari sama dengan 2.350 Kemudian Jangan lupa Ada Fungsi syarat E Lebih besar sama dengan 0 Dan Lebih besar sama dengan 0 Kenapa? Karena es krim kan Gak mungkin negatif ya Jadi 1 2 3 4 Ini disebut Fungsi Kendala Atau fungsi Pembatas Untuk fungsi tujuannya Fungsi tujuannya tadi Yang bawah itu ya Boleh ditulis seperti ini F Y 500 500 X Ditambah 1000 Y Nah langkah selanjutnya kita gambar di Diagram cartesiusnya Seperti di depan tadi Kita ubah dulu Nomor 1 dan 2 menjadi tanda sama dengan Agar lebih mudah dalam Mencari titik potong Oke yang pertama Disini ada X Plus Y Sama dengan 250 Titik potong dengan sumbu X Terjadi saat Y nya 0 Saat Y nya 0 Maka X nya 250 Saat X nya yang 0 Maka Y nya 250 Jadi didapatkan Titik 250,0 Bisa digambar disini ya 250,0 Dan 0,250 Nah dihubungkan garisnya Dapat 1 garis Lalu untuk persamaan yang kedua Persamaan yang kedua Dapatkan 9X plus 10Y Sama dengan 2350 2350 Dibuat Di tabel Oke seperti ini Saat Y nya 0 Maka X nya Adalah 2350 Per 9 Ini sekitar 261 Pasisinya itu disini ya 2350 Per 9 Saat X nya yang 0 Maka didapat Y nya 235 Nah ini disini 235 Kita hubungkan garisnya Nah telah kita dapatkan 2 garis Sekarang Kita arsir Daerah himpunan penyelesaian Itu yang mana Jadi dulu disini Untuk yang hijau Memakai uji titik 0,0 Oleh 0 tambah 0 Kurang dari sama dengan 250 Betul ya Karena betul Maka yang diarsir adalah Di bawah garis hijau Tetap di atas Sumbu X Dan di kanan Sumbu Y ya Karena Disini Di kuadran 1 Nanti penyelesaiannya Untuk 9X plus 10Y Kurang dari sama dengan 2350 Kita Substitusikan 0,0 juga 9 kali 0 Tambah 10 kali 0 Kurang dari Sama dengan 2350 Betul juga Karena betul Maka daerah yang diarsir Adalah yang Berada di bawah Garis oran Disini terlihat Kalau Daerah himpunan penyelesaiannya Itu yang merupakan Irisan dari Kedua Arsiran tadi Jadi Kalau kita namai Daerah himpunan penyelesaiannya Itu Ya ini Titik A B Dan C Nah langkah selanjutnya Kita cari Keuntungan maksimalnya Atau maksimumnya Dengan Mensubstitusikan Koordinat Dari titik A B Dan C Tadi kan didapatkan Untuk titik A F Itu 235,0 Kita Substitusikan Kesini Nanti kan 500 Dikali 235 Ditambah 1000 x 0 1000 x 0 Kan 0 ya Berarti ini Hasilnya adalah 117,500 Kita cari Untuk C dulu FC Itu 0,250 Kita Dapatkan 500 x 0 Ditambah 1000 x 250 Hasilnya adalah 250 Nah untuk Titik B Titik B Disitu merupakan Perpotongan Dari dua garis Maka kita harus Cari dulu Titik potongnya Kita bisa Cari Titik B Tadi B 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 Sama dengan 250 Bisa kita Ubah menjadi X Sama dengan 250 Min Y B 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 10 Y Sama dengan 2350 Kita Substitusikan X Sehingga Didapat Seperti ini Min Y Plus 10 Y Sama dengan 2350 2250 Dikurangi 9 Y Tambah 10 Y Sama dengan 2350 Didapatkan Ini Y Sama dengan 2350 Dikurangi 2250 Hasilnya Y 100 Setelah Y ketemu Maka kita Substitusikan Ke X X Berarti 250 Dikurangi 100 150 Jadi Titik B Koordinatnya Adalah 150 Komah 100 Setelah Titik B Diketahui Atau Ditemukan Kita Bisa Mencari FB FB Ini Caranya Sama Dengan FA Dan FJ F 150 Komah 100 500 Dikali 150 Ditambah 1000 Kali 100 Hasilnya Itu 175 Nah Dari FA FB Dan FC Dicari Yang mana Keuntungan Maksimalnya Kelihatan Disini Keuntungan Maksimalnya Saat 250 Jadi Jawaban Untuk Pertanyaan Ini Adalah Keuntungan Maksimal Yang Didapat Perdagang Eskrim 250 Rupiah Terima selamat menikmati